Pendekar cacat jelit 22. Kendati siangkong tangguh dan hebat, namun kekuatannya sangat sedikit. Bong Tian gak tersenyum. Aku merasa berterima kasih sekali atas maksud baik Pak Tugunjo yang telah memberi petunjuk dengan bersungguh hati, Tiong yang HWE baru beberapa hari didirikan, kami memang tidak memiliki banyak anggota, tapi setiap anggota perkumpulan kami rata-rata memiliki daya tempur kuat dan tangguh serta semangat juang. Yang sangat tinggi, mendengar perkataan itu, diam-diam Siao Kuat Ju mengagumi keberanian Bong Tian Gak, meski demikian ia masih tetap menaruh perasaan khawatir atas perjalanannya kali ini, kembali ia berkata, Siao Li sudah pernah melihat sampai di mana taraf kepandayan silat siangkong, kau memang boleh disebut jagoan kelas 1 dalam bulan, cuma. Bong Tian Gak tak membiarkan perempuan itu melanjutkan kata-katanya, sesudah tertawa dia berkata, mari kita lanjutkan perjalanan, Ye Wu Hang Hang cukup mengetahui watak Bong Tian Gak, setiap persoalan yang telah ditetapkan atau diputuskan, bagaimanapun juga tidak akan pernah diubah, oleh sebab itu dia pun tidak berusaha untuk membujuk, meski di hati ia tetap merasa tidak tenteram. Sementara itu Siao Kuat Ju telah melanjutkan perjalanan tanpa bicara, mereka bertiga berjalan lebih kurang setengah jam lamanya sebelum di depan sana muncul sebuah hutan yang mengelilingi sebuah bayangan air beriak. Ye Wu Hang Hang mengangkat kepala dan memperhatikan sekejap keadaan di depan sana, kemudian bisiknya, di depan sana adalah telaga Kun Beng Oh Ya, Cong Hu Bun Chu kami tinggal di dalam sebuah kudil kecil di tepi telaga itu, Siao Kuat Ju menyambung. Selama pembicaraan berlangsung, mereka bertiga telah berjalan ke tengah hutan, di depan sana tampak sebuah kudil kecil. Suasana di tempat itu amat sepi, hening, tak nampak sesosok bayangan pun, beberapa li di seputar tepi telaga pun tak nampak rumah lain selain kudil itu, tempat itu benar-benar sebuah tempat yang tenang, tersendiri dan berpemandangan alam sangat indah. Ketika mereka bertiga-tiba di depan pintu, tiba-tiba Siao Kuat Ju berbisik kepada Bong Tian Gak, harap Siang Kong menanti sebentar, biar Siao Li masuk dulu untuk memberi laporan, silakan sahutnya Bong Tian Gak manggut-manggut. Dengan langkah ringan dan cepat, Pat Hu Bun Chiu Siao Kuat Ju segera masuk ke dalam kuil. Sepeninggal Siao Kuat Ju, Bong Tian Gak segera berpaling dan ujarnya pada Ye U Hang Hang, Hang Hang, saat bertemu Chong Hu Bun Chiu nanti, ku minta kau tetap tenang dan jangan membuat keonaran secara gegabah, aku akan turut perintah, gadis itu manggut-manggut. Meski sudah menyahut, tapi nada suaranya tidak gembira. Baru saja Bong Tian Gak hendak menjelaskan, tampak Siao Kuat Ju telah muncul, nona itu berseru, Siang Kong, silakan masuk Bong Tian Gak dan Ye U Hang Hang bersama-sama masuk ke dalam halaman kuil nikoh yang berpintu 4. Semua halaman dan ruangan nampak bersih, tiada sekitik dibuat ataupun daun kering yang berceceran di sana, agaknya memang sering dibersihkan orang, hanya anehnya, tak nampak sesosok bayangan pun yang berlalu lalang di sana. Pintu ruang pertama terbuka lebar, waktu itu dari dalam ruangan tampak muncul tiga orang, yang berada di tengah adalah seorang rahib setengah umur berwajah kering dan berwibawa, berkulit putih, bersih dan matanya seleh penuh las kasih, memancarkan cahaya tajam. Di samping kanan rahib setengah umur itu berdiri seorang nikoh tua kurus kering dan berwajah amat jelek. Sedang di sebelah kirinya seorang gadis berambut panjang yang berwajah terlebih jelek daripada rahib tua itu. Dengan sorot metubong Tian Gak yang tajam, dalam waktu singkat ia telah melihat jelas paras muka ketiga orang itu, wajahnya tetap tenang dan sama sekali tiada luapan emosi, sementara dalam hati ia berpikir, ah, ternyata dia memang kengting sutai N.Y.O. Li Beng, sebaiknya tidak kukenali mereka dulu untuk sementara waktu. Dalam pada itu Cong Hu Bun Cuh Hiat Kiambun sekalian bertiga, dengan sorot matanya yang tajam sedang mengawasi pulau wajah Bong Tian Gak tanpa berkedip, akhirnya paras muka kengting sutai N.Y.O. Li Beng memperlihatkan perubahan serius bercampur bingung. Siaw Guat Ciu dan Iye Wu Hang Hang yang berada di samping dapat melihat pula gerak-gerik dan perubahan wajah orang secara jelas. Perasaan Iye Wu Hang Hang berat sekali, sebab dia tahu Bong Tian Gak bukanlah orang yang dicari Cong Hu Bun Cuh, berarti Bong Tian Gak serta Iye Wu Hang Hang akan sulit lepas dari pembantaian. Sementara semua orang masih termenung, tiba-tiba Bong Tian Gak tertawa ringan, suara tawanya segera menyadarkan semua orang dari lamunan. Sembari berkata, ia lantas menjurah ke arah kengting sutai N.Y.O. Li Beng, aku Bong Tian Gak merasa bangga mendapat undangan Cong Hu Bun Cuh, seperti baru sadar dari lamunan, kengting sutai manggut-manggut seraya tertawa, tak usah banyak adat, silakan Siang Kong masuk ke dalam untuk minum teh. Bong Tian Gak dan Iye Wu Hang Hang jalan bersanding, masuk ke ruang dalam, tempat itu merupakan ruang tamu yang luas. Di bagian tengah ada beberapa kursi, sementara empat orang gadis berbaju merah berambut panjang siap melayani mereka di samping. Dengan sorot metel, tajam Iye Wu Hang Hang mengawasi sekejap setiap orang yang hadir di sini dengan seksama, yang membuat hatinya agak lega adalah orang-orang itu ternyata tak membawa senjata, penampilan mereka pun tidak menunjukkan sesuatu gejala yang mencurigakan. Dengan wajah serius, kengting sutai Nye Wali Beng menempati kursinya, sementara empat gadis berbaju merah, yang semula berdiri di samping menuangkan secawan air teh bagi Bong Tian Gak berdua. Setelah suasana hening beberapa saat, barulah kengting sutai berkata, belakangan ini saudara telah menggetarkan dunia persilatan, nama besar Jian Chiat Suseng ibarat guntur yang memekatkan telinga, beruntung Pini bisa bertemu denganmu hari ini, Bong Tian Gak tersenyum, kau kelewat sungkan, selama sutai memimpin Hiat Kiyambun, justru kaulah ibarat naga sakti yang nampak kepala tak kelihatan ekor, aku yang merasa sangat beruntung karena hari ini bisa melihat raut wajah aslimu. kengting sutai tertawa, aku rasa Pahat Hubuncu perguruan kami tentu sudah menyampaikan maksud Pini mengundangmu bukan Pahat Hubuncu hanya menyampaikan undangan sutai saja, soal lain sama sekali tidak disinggungnya. Karena itu aku mohon tetunjuk darimu, Bong Tian Gak tersenyum. Dalam pada itu Siyao Kuat Chiu telah berdiri di samping bersama keempat gadis berbaju merah lainnya, ia berdiri dengan wajah serius dan dahi bekernyit. Ada satu hal ingin Pini tanyakan, kata kengting sutai N.Y.O. Li Beng, dalam perjumpaan kita pertama kali tadi bagaimana mungkin kau bisa mengetahui Pini adalah Cong Hubuncu Hiat Kiyambun, Bong Tian Gak tersenyum. Seorang pemimpin selamanya mempunyai kewibawaan sebagai pemimpin, hal itu tidak sulit untuk diketahui, tiba-tiba kengting sutai menghela nafas panjang. A.I., sebenarnya maksud Pini mengundangmu tak lain adalah ingin melihat rot wajah aslimu. Hanya soal itu Pini ingin tahu, apakah Jan Chiat Suseng yang namanya telah menggetarkan seluruh kolong langit ini memang seorang yang pernah ku kenal dulu, setelah bertemu, bagaimanakah pendapat sutai Bong Tian Gak bertanya. Kengting sutai menggeleng kepala, rasanya seperti pernah kenal tapi seperti juga tidak kenal, siapa orang yang sutai maksudkan dia shiko bernama Hong. Ketika mendengar nama itu, hati Yew Hang Hang bergetar keras, hampir saja ia berseru tertahan. Sepasang matuk kengting sutai memang benar-benar amat tajam, ia segera mengalihkan sorot matanya ke wajah Yew Hang Hang, kemudian tanyanya, Li Sichu kenal dengannya nama besar Koh Hang Tai Hiap sudah menggetarkan seluruh dunia persilatan pada tiga tahun berselang, sayang aku hanya pernah mendengar namanya tapi belum pernah bertemu orangnya, sahut Yew Hang Hang cepat. Lapor sutai, Bong Tian Gak menyambung, aku kenal dengan manusia yang bernama Koh Hang itu, sekilas rasa gembira menghiasi wajah kengting sutai, tanyanya dengan wajah berseri, sekarang dia berada di mana? Bersediakah kau memberitahukan kepada ku Bong Tian Gak termenung sejenak? Lalu jawabnya, bila sutai ingin ku katakan jejak Koh Hang, sebenarnya hal itu tidak sulit, tapi pertama-tama ingin ku ketahui dulu ada urusan apa sutai mencarinya kengting sutai menghela napas panjang. Ai, bukankah kau sudah tahu, hingga sekarang perguruan kami masih belum mempunyai ketua ya, aku memang mengetahui hal ini, pemuda mengangguk. Sekali lagi kengting sutai menghela napas, sebetulnya Hiat Kiam pun mempunyai seorang ketua, tapi nasib ketua kami ini belum diketahui, sebab itu jabatan itu selalu kami kosongkan hingga sekarang, bukankah ketua perguruan kalian adalah si Hun Molitanya Bong Tian Gak, dengan suara dalam. Kengting sutai mengangguk, kemarin malam kau sudah menyelamatkan jiwa patuh buncu, maka kau pun seharusnya tahu si Hun Molitanya, ya, betul. Dia adalah ketua Hiat Kiam pun kami, cuma alasan dibalik semua ini tak mungkin bisa aku jelaskan kepadamu, aku mengetahui jelas asal usul si Hun Molitanya itu, pelan-pelan Bong Tian Gak, berkata, kengting sutai terkejut sekali, kau mengetahui asal usul si Hun Molitanya dengan jelas ya, bukankah dia adalah jit kau cuput GWA Chin kau dengan nada tidak percaya, kengting sutai bertanya lagi, kalau begitu kau pun tahu dia adalah ketua Hiat Kiam pun, oleh karena dia adalah pendiri Hiat Kiam pun, maka kalian mengangkatnya sebagai ketua, bukankah begitu betul, si Hun Molitanya adalah pendiri Hiat Kiam pun, dari mana kau bisa tahu persoalan ini sedemikian jelasnya Bong Tian Gak tersenyum, semua ini aku tahu dari Koh Hong, ehem, memang masuk akal, kalau begitu kau memang benar-benar kenal Koh Hong Tai Hiap, Bong Tian Gak tertawa, sutai, kau belum menjelaskan kepadaku ada urusan apa kau mencari Koh Hong Ai, Pini mencari Koh Hong Tai Hiap karena aku ingin dialah yang memangku jabatan sebagai ketua Hiat Kiam pun, ucap kengting sutai setelah menghela napas panjang, bergetar perasaan Bong Tian Gak mendengar itu, ujarnya, ketua Hiat Kiam pun adalah si Hun Moli, mengapa sutai mencari Koh Hong untuk diangkat sebagai ketua, untuk kesetian kali kengting sutai menghela napas panjang, padahal ketua Hiat Kiam pun yang sebenarnya adalah Koh Hong, di saat si Hun Moli mendirikan Hiat Kiam pun tempoh hari, dia telah menunjuk Koh Hong sebagai ketua Hiat Kiam pun, Bong Tian Gak segera merasakan darah yang mengalir dalam tubuhnya mendidih, peristiwa yang terjadi pada tiga tahun berselang pun satu demi satu melintas dalam benaknya, ketika ia berhasil menguasai kembali perasaannya, dengan sedih ia berkata, sekarang aku ingin menceritakan sebuah kisah kepadamu, ini terjadi pada tiga tahun berselang di sebuah dusun petani di luar kota Kai Hong, dusun petani itu merupakan kantor cabang Put Gwa Chin Kau untuk kota Kai Hong, pada saat itu segenap jago liai Put Gwa Chin Kau telah terhimpun, konon mereka hendak menyerang perkampungan Bulim Beng Cu, padahal bukan gedung Bulim Beng Cu yang akan diserang, yang menjadi sasaran utama mereka waktu itu adalah seorang pengkhianat perkumpulan yakni Jit Kau Chu Taikun. Rupanya pentolan barisan pengawal tanpa tanding nomor dua berhasil mendapat kabar bahwa Jit Kau Chu Taikun masih mempunyai hubungan dengan komandan pasukan pengawal. Tanpa tanding nomor tiga N.I.O. Li Beng, bahkan secara diam diam sedang membentuk organisasi Hiat Kiam Bun yang kera kerjanya menentang Put Gwa Chin Kau, itulah sebabnya Taikun menjadi sasaran pembunuhan. Cong Kau Chu segera mengutus Ji Kau Chu dan sekalian jago liai untuk bersiap di dusun petani itu guna menghabisi nyawa Taikun, sampai di sini, Bong Tian Gak memandang sekejap ke arah Keng Ting Sutai, setelah itu sambungnya, aku yakin Sutai juga mengetahui peristiwa ini bukan? Sebab ketika itu Sutai pernah memberi petunjuk kepada Koh Hang agar berangkat ke dusun petani itu, ya, cepat kau lanjutkan ceritamu seru Keng Ting Sutai dengan perasaan sedih gembira bercampur aduk. Setelah menghembuskan napas panjang, Bong Tian Gak berkata lebih jauh, Koh Hang serta Jit Kau Chu Taikun tak bisa menghindar dari pertarungan darah melawan kawanan iblis Put Gwa Chin Kau, dengan dikerubut musuh yang berjumlah banyak, Taikun serta Koh Hang terluka, terutama sesudah terkena racunji Kau Chu, tapi mereka masih tetap bertarung mati-matian untuk meloloskan diri dari kepungan. Taikun dan Koh Hang dengan membawa luka segera kabur ke Lok Yang dengan maksud mohon pengobatan tabib sakti Gijian Chau, tapi Cong Kau Chu Put Gwa Chin Kau serta komandan pasukan kedua pengawal tanpa tanding telah menunggu kedatangan mereka di kaki bukit Cui Im Hong, dalam pertarungan itu Koh Hang kehilangan sebuah lengannya dan tertusuk 20 luka pedang di badannya. Dalam keadaan terluka parah, beruntung Koh Hang mendapat pertolongan dari seorang gadis lemah sehingga mendapatkan kembali nyawanya, 3 tahun, ya, 3 tahun kemudian, Koh Hang kembali muncul dalam bulim, akan tetapi situasi dalam bulim telah berubah. Bicara sampai di situ, Keng Tim dan sekalian anggota Hiap Tiambun menjatuhkan diri berlutut di atas tanah, semua orang mendengarkan penuturan Bong Tian Gak itu dengan air mata bercucuran. Ketika menyaksikan semua orang berlutut, dengan terkejut Bong Tian Gak segera menegur, Sutai, mengapa kalian dengan kesedihan luar biasa Keng Tim Sutai berkata, Bun Chu, sudah hamat lama kami mencarimu. 3 tahun belakangan ini, setiap saat kami selalu mencari jejakmu, ternyata Tian melindungi Hiap Tiambun, akhirnya kami berhasil menemukan kembali ketua kami, ayo bangun, ayo bangun semua, kalau ada urusan, mari kita rundingkan baik-baik, seru Bong Tian Gak berulang kali. Sambil berkata, pemuda itu segera membangunkan Keng Tim Sutai sambil berkata, memang benar, akulah Kohang, tapi Kohang bukan nama asliku, wajah yang kalian jumpai sebagai Kohang dahulu pun bukan wajah asliku. Ketika Keng Tim Sutai dan semua orang sudah duduk kembali, si gadis jelek baru berseru merdu, ketua, kau benar-benar telah menipu kami habis-habisan, kita sudah berjumpa beberapa kali, namun tak pernah kusangka kau adalah ketua Kohang yang sedang kami cari-cari siang dan malam, ai. Aku merasa gembira sekali, nona, kata Bong Tian Gak sambil tertawa, andai kata kau tidak berkerudung hitam, asal-usul Hiap Kiam Bon pasti sudah dapat kuduga sejak semula, si gadis jelek tertawa cekikikan. Justru karena Hiap Kiam Bon belum menemukan ketuanya, maka kami malu berjumpa orang dengan wajah asli, itulah sebabnya kami selalu menggunakan kain kerudung hitam. Bong Tian Gak menghela nafas, ai, di bawah bimbingan ibumu, Hiap Kiam Bon sudah cukup menggetarkan dunia persilatan, hasil yang diperoleh pun sudah bagus sekali, ketua, selanjutnya segala masalah yang menyangkut Hiap Kiam Bon adalah menjadi wuwenang ketua, kami semua akan mengikuti perintah ketua, ucap Keng Ting Sutai dengan sikap hormat. Bong Tian Gak termenung sambil berpikir sejenak, kemudian dia baru berkata, ternyata Taikun menunjuk aku untuk menjabat ketua Hiap Kiam Bon, kejadian ini benar-benar di luar dugaanku, bila tugas dan beban yang amat berat ini harus kupikul sendiri, sesungguhnya aku akan kepayahan, ai, kekuatan yang ada di bulim sekarang tercerai berai dan masing-masing menempuh jalan sendiri-sendiri, kita kaum pemegang kebenaran apabila tak dapat bersatu padu, memang sulit rasanya untuk menghadapi kenyataan, baiklah, kalau begitu akan kuterima jabatan ini, Oh Jian Chiat Su Seng Bong Tian Gak ternyata ketua Hiap Kiam Bon, kejadian itu benar-benar merupakan suatu kejadian yang tak pernah disangka sebelumnya. Tiba-tiba Keng Tim Sutai berkata, Sio Ji cepat ambil keluar perkhiat Kiam, baik si gadis jelek mengiakan. Dengan cepat ia masuk ke ruang dalam, tak lama kemudian gadis itu telah muncul kembali sambil membawa sebilah pedang, sarung pedangnya terbuat dari batu pualam hijau, cukup dilihat dari sarungnya saja sudah dapat diketahui benda itu adalah sebilah pedang yang tak ternilai harganya. Setibanya di depan Keng Tim Sutai, dengan sikap yang sangat menghormat gadis itu menyerahkan pedang tadi kepada ibunya. Dengan memegang pedang tadi, Keng Tim Sutai berkata kepada Bong Tian Gak, Pek Hiap Kiam ini merupakan tanda kepercayaan ketua Hiap Kiam Bon, harap ketua sudi menerima pedang ini, ketika Bong Tian Gak menerima Pek Hiap Kiam itu, sekali lagi Keng Tim Sutai sekalian menjatuhkan diri berlutut seraya berkumpul, kata ketua Te Chu sekalian siap menerima perintah, Bong Tian Gak tidak mengira semua orang bakal berlutut di hadapannya, buru-buru dia berkata, ayo cepat, semua bangun, harap kalian tak usah banyak adat, sesudah mendengar perkataan itu, Keng Tim Sutai sekalian baru bangkit. Dengan suara dalam Bong Tian Gak berkata lagi, hari ini, aku baru pertama kali memangku jabatan yang amat berat ini, oleh sebab aku kurang jelas terhadap semua orang dan persoalan yang ada di sini, maka aku perintahkan Keng Tim Sutai agar tetap memimpin dan memberi petunjuk kepada segenap anggota partai, terima perintah, Keng Tim Sutai berkata dengan hormat. Tentang jabatan dan sebutan segenap anggota untuk sementara waktu masih tetap berlaku seperti keadaan semula, Bong Tian Gak menambahkan. Tiba-tiba Ye U Hang Hang bertanya, lapor Bong Hue Chu, bagaimana selanjutnya dengan nasib saudara-saudara kita dalam Tiong Yang Hwe? Bong Tian Gak tersenyum. Jumlah anggota Tiong Yang Hwe kita baru enam orang, kecuali aku dan Long Jet Seng, hanya Hwe Eng Su Kiam kalian berempat saja, karena itu bila kalian berempat tidak merasa keberatan, mari kuajak kalian untuk masuk menjadi anggota Hiap Kiam pun saja. Dengan sorot met mengandung nada cinta, Ye U Hang Hang menyambut lirih, Hwe Eng Su Kiam sudah bertekad akan mengikuti Bong Hue Chu, biar badan hancur, biar harus naik ke bukit gelok atau terjun ke kuali minyak mendidih, kami tak akan menampik, adikku dari keluarga Ye U, tiba-tiba si nona jelek tertawa cekikikan, sejak hari ini, kau mesti menyebut ketua kita sebagai Bong Bun Chu, ah, betul, Bong Bun Chu Ye U Hang Hang tertawa. Bong Tian Gak bertanya kepada Kang Ting Sutai, tolong tanya Sutai, bagaimana dengan keadaan perguruan kita? dapatkah Sutai menerangkan secara ringkas Kang Ting Sutai segera mengeluarkan sejilid kitab kecil dari dalam sakunya, kemudian berkata, kitab kecil ini mencantumkan semua nama jabatan dan kedudukan anggota kita, silakan Bun Chu memeriksanya, setelah Bong Tian Gak menerima daftar anggota Hiap Kiam pun itu, Kang Ting Sutai berkata lebih jauh, secara garis besarnya, susunan perguruan kita terbagi dalam 9 wakil ketua setelah ketua sendiri, di bawah setiap wakil ketua adalah anggota perguruan, semua anggota berjumlah 108 orang, tapi dengan kematian 30 orang akhir-akhir ini, mungkin jumlah kita tinggal 30 orang, Bong Tian Gak menghela nafas sedih. A.I., kemarin malam saja kita sudah kehilangan belasan orang anggota, semoga saja selanjutnya tiada anggota Hiap Kiam pun yang menjadi korban lagi, belum habis perkataan itu, tiba-tiba terdengar suara jeritan ngeri yang memilukan hati berkumandang setengah li di luar gedung. Dengan wajah berubah Kang Ting Sutai berseru, di luar sana telah terjadi pelistiwa, K.H.I.T. Show, si nona jelek, cepat kau periksa jeritan ngeri tadi suaranya tinggi melengking dan amat menusuk pendengaran, kata Bong Tian Gak dengan suara dalam, jelas jeritan orang menjelang kematian, belum habis ya berkata, dari kejauhan sana kembali berkumandang dua kali jeritan ngeri yang memilukan hati, dari suaranya, jeritan-jeritan itu berasal dari kaum wanita. Biar Pini pergi melihat keadaan buru-buru Kang Ting Sutai berseru. Sebelum ia bergerak, sesosok bayangan orang telah berkelebat masuk dari luar, tahu-tahu K.H.I.T. Show sudah melayang masuk sambil berseru dengan gelisah, orang-orang kepang telah menyerbu sampai di luar hutan Ang Hang Lin, berapa orang yang datang tanya Kang Ting Sutai. Hanya empat orang, tapi salah seorang di antaranya berilmu silat sangat hebat, ketika memasuki hutan Ang Hong Lim, dalam waktu singkat dia telah membabat habis tujuh orang penjaga kita yang ditempatkan di atas pohon. Dengan wajah berubah Bong Tian Gak berseru, cepat turunkan perintah, lepaskan musuh masuk kemari, anggota perguruan kita sama sekali tak bermaksud menghalangi jalan mereka, kata K.H.I.T. Show gelisah, tapi musuh berhati kejam dan buas, satu per satu dia telah menghabisi anggota kita yang bersembunyi di pohon, mendengar perkataan ini, secepat sambaran petir Bong Tian Gak meluncur keluar dari ruang kuil. Kang Ting Sutai segera menyusul di belakangnya. Gerakan Bong Tian Gak sangat cepat, badan bergerak seakan-akan melayang di atas dahan pohon, dalam waktu singkat pemuda itu sudah mencapai puluhan tombak jauhnya. Pada saat itulah kembali terdengar jeritan ngeri yang memilukan bergema dari depan sana. Bong Tian Gak kembali berjumpalitan dan meluncur ke depan, kebetulan sekali tampak segulung bayangan orang menggelinding lewat dari tepi pohon, lalu, belak, terkapar di depannya. Ternyata bayangan itu adalah perempuan berkerudung merah. Gadis itu terkapar lemas di atas tanah, sebilah pisau kecil yang amat tipis menancap di tenggorokannya, darah masih meleleh, tapi jiwanya sudah melayang. Sepasang metu Bong Tian Gak segera berubah menjadi merah berapi-api karena gusar, pelan-pelan dia bergerak ke depan sambil melakukan pencarian. Akhirnya sorot metu itu berhenti di depan sana, terhenti pada sepasang kaki yang berdiri kaku di atas tanah. Pelan-pelan pula sorot metu Bong Tian Gak beralih dari sepasang kaki itu bergerak naik ke atas. Di depan sana berdiri seorang berbaju hitam yang kurus kering. Dia berjubah panjang warna hitam, lengan baju kanannya berkibar terhembus angin, rupanya seorang berlengan tunggal. Paras muka orang berlengan tunggal itu dingin kaku, sama sekali tidak menunjukkan hawa kehidupan, namun sepasang matanya yang bulat besar justru memancarkan sinar tajam yang menghidikan. Sementara itu kengting sutai sudah memburu ke tempat itu. Pada saat bersamaan dari balik pohon di belakang orang baju hitam berlengan tunggal itu muncul lagi tiga orang lelaki berpakaian pengemis berwarna hitam, mereka bertiga berdiri berjajar di belakang orang berlengan tunggal itu. Dengan seksama bong tian gak mengawasi paras muka orang berlengan tunggal itu, katanya dalam hati, ah, dia. Topit kutu liukahi pada saat itulah orang berbaju hitam berlengan tunggal itu tertawa terkekeh-kekeh, katanya, cepat amat gerakan tubuh saudara, hehehe, mungkin kau adalah jianciat suseng bong tian gak tertawa dingin, kalau begitu, kau pastilah cupit kutu liukahi tak kala liukahi mendengar bong tian gak menyebut namanya, dia kelihatan agak tertegun, tapi kemudian sahutnya sambil tertawa, liai, sungguh amat liai, tidak aheran han siyao liong memuji mu setinggi langit, dalam pada itu kha itio dan yeu hang hang serta siyao kuat ciu sekalian telah tiba di sana. Sejak kenting sutai tahu musuh adalah jago lihai nomor 2 keipang, si golok sakti berlengan tunggal liukahi, dengan cepat dia perintahkan kepada kha itio sekalian agar mundur. Sementara itu bong tian gak telah berkata dingin, menurut cerita orang persilatan, liukahi adalah manusia berhati kejam dan gemar membunuh, setiap golok terbangnya dilepas, tentu akan mematikan lawan, ternyata nama besarmu memang bukan nama kosong, liukahi tertawa seram, mana, mana. Semuanya ini hanya berkat kasih sayang sobat-sobat persilatan saja. Bong tian gak tertawa dingin. Sebenarnya aku berusaha menghindari bentrok secara langsung dengan pihak keipang, tapi anggota keipang kelewat sombong dan jumawa, oleh sebab itu terpaksa aku menanggapi secara wajar, liukahi mendengus dingin, hektometer, liukahi sudah membunuh beribu-ribu orang, selama ini tak pernah ku kerutkan dahi, tapi untuk membunuhmu hari ini, aku merasa sedikit rada sayang, bong tian gak kembali tertawa dingin, walaupun engkau selalu menjadi panglima yang menang perang, tapi aku percaya hari ini kau akan menghadapi suatu cobaan yang sangat berat, jikaucu pot gewacin kau juga pernah berkata seperti apa yang kau katakan sekarang, kata liukahi. tapi kau tak mampu membunuh jikaucu, jengek bong tian gak. Dia adalah satu-satunya orang yang bisa lolos dari ujung goloku dalam keadaan selamat, tapi hari ini akan ada orang kedua, liukahi menarik muka, kemudian berkata, kedatanganku hari ini sedang mengemban tugas lain, pertarungan di antara kita lebih baik ditunda sampai hari mendatang, aku ingin tahu, apa tujuanmu datang ke kun beng oh kata bong tian gak. Aku datang untuk mencari ketua hiat kiam bun, ada urusan apa kau mencarinya akan ku tanya di manakah long jit seng saat ini, kau tahu siapakah ketua hiat kiam bun? liukahi mengalihkan sorot matanya yang tajam dan menggidikan ke wajah kengting sutai yang berdiri di sebelah kanan, kemudian ujarnya, sepanjang hidupku, aku liukahi paling membanggakan daya penciuman, daya penglihatan, serta daya pendengaran yang kumiliki, dia adalah ketua hiat kiam bun, bong tian gak tertawa seram, hanya bermaksud mencari tahu persoalan orang lain saja kau telah pamer kekuatan dengan membunuh anggota, hiat kiam bun, kira keji dan busuk ini sungguh membuat orang gusar, sejak tiga tahun lalu, pihak hiat kiam bun sering turun tangan keji terhadap anggota perkumpulan kami, ujar liukahi dengan suara hambar. Kekejaman dan kebuasan mereka rasanya jauh lebih busuk dari perbuatan yang dilakukan kami, ucapan liukahi itu kontan membuat paras muka kengting sutai serta kha itchou yang berada di sisinya berubah hebat. Tiba-tiba bong tian gak teingat akan peristiwa yang berlangsung tiga tahun berselang, saat itu kha itchou telah membunuh anggota keipang secara keji. Waktu itu pihak keipang telah mengirim orang melakukan penyelidikan, atas hasil kerja tiga orang huhoat keipang, mereka beranggapan kha itchou merupakan orang yang paling mencurigakan, sebab itu mereka menyusul sampai ke kudil keng timan. Pada saat kha itchou melakukan pembantaian atas jago-jago keipang guna melenyapkan jejak mereka, alhasil ketiga orang pelindung hukum keipang itu turut terbunuh. Atas persoalan ini, bong tian gak boleh dibilang mengetahui dengan amat jelas, oleh sebab itu hatinya menjadi terperanjat mendengar liukahi menyinggung kembali masalah itu, ia tidak tahu dengan kera apakah pihak keipang berhasil menyelidiki masalah itu sedemikian jelasnya. Dalam pada itu liuk kha itchou telah mengalihkan sorot matanya yang tajam ke wajah bong tian gak, keng tim sutai dan kha itchou secara bergantian, lalu katanya, keipang bisa membedakan antara budi dan dendam secara jelas, belum pernah kami melepas orang yang punya dendam dengan kami, permusuhan antara hiat kiam bun dan keipang pada hakikatnya makin lama semakin mendalam, bong tian gak tertawa dingin, katanya, bila hiat kiam bun ingin merebut nama dan kedudukan dalam bulin, maka cepat atau lambat pasti akan bermusuhan juga dengan pihak keipang, kalau memang begitu, mengapa kau menuduh aku membunuh sembilan orang anggota hiat kiam bun tanya liuk kha i sambil tertawa seram. Liuk kha i, bong tian gak segera menukas, percuma kita banyak bicara, bersiap-siaplah kau menyambut jurus pedangku, sementara itu bong tian gak dengan pek hiat kiam terhunus di tangan tunggalnya, selangkah demi selangkah bergerak maju, siap melancarkan serangan. Tunggu dulu bentak liuk kha i. Hektometer, ibarat panah yang sudah direntangkan di atas gendewa, mau tak mau harus ku lepaskan juga, liuk kha i mundur selangkah, kemudian bentaknya, bila burung bangau dan kutilang saling bertarung, nelayanlah yang bakal beruntung, apakah kau tidak khawatir orang-orang hiat kiam bun bakal merebut keuntungan dari pertarungan kita, bong tian gak tertawa dingin, liuk kha i, kau salah besar, akulah hiat kiam bun cuhati liuk kha i bergetar keras mendengar itu, mimpi pun dia tak mengira jen chiat suseng bukan lain adalah ketua hiat kiam bun. Tiba-tiba ia lihat sekilas cahaya pedang, seperti terbitnya seng surya di ufuk timur, memercikan cahaya kemerahan-merahan yang amat menyilaukan mata. Ternyata bong tian gak telah melolos pek hiat kiam sambil melancarkan sebuah bacokan. Sejak terjun kembali ke dalam bulin, baru pertama kali ini bong tian gak melancarkan serangan lebih dulu terhadap musuhnya. Latihan tekun selama tiga tahun membuat ilmu pedang bong tian gak mencapai puncak kesempurnaan, serangan pedangnya boleh dikata disertai kekuatan yang sangat mengerikan. Liuk kha i terhitung jagoan lihai kelas satu di buling saat ini, sudah barang tentu ia cukup tahu kelihayan serangan itu. Diiringi jeritan kaget, tubuh liuk kha i melejit ke tengah udara. Pada saat itulah tiga titik cahaya tajam tiba-tiba meluncur secara beruntun ke depan. Daya serangan ketiga titik cahaya putih itu sedemikian cepatnya, seakan-akan melebihi cahaya pedang berwarna merah darah itu. Semua gerakan ini boleh dibilang tidak berselisih banyak, kalau dibilang berselisih, maka selisih itu hanya beberapa detik saja. Di tengah seruan kaget, terdengar jeritan ngeri yang menyayat hati, bayangan orang segera bergeser. Tiga batok kepala anggota Kepang menggelinding ke atas tanah, tiga sosok tubuh tanpa kepala sambil menyemburkan darah segera roboh ke atas tanah. Di pihak lain, kha i Tso sudah tergeletak di atas tanah. Bau sebelah kanan kenting sutai juga berlumuran darah. Dengan langkah sempoyongan ia berjalan menghampiri kha i Tso. Bong Tian Gak dengan pedang disilangkan di depan dada, berdiri dengan wajah penuh besar, sepasang matanya melotot besar mengawasi Liu Kha i yang berada di hadapannya. Waktu itu, Liu Kha i berdiri dengan wajah sedih dan kecewa, dia hanya berdiri kaku di tempat tanpa berkutik. Di saat Liu Kha i menghindarkan diri dari serangan Bong Tian Gak tadi, dia telah melepaskan tiga buah golok terbang yang masing-masing menyerang Bong Tian Gak, kenting sutai serta Kha i Tso. Nama besar Liu Kha i sudah menggetarkan dunia persilatan, ilmu sakti golok terbang boleh dibilang tak pernah meleset dari sasaran selama ini, tapi kenyataannya pisau terbang itu tidak memperlihatkan keliayanya di depan Bong Tian Gak. Di saat Bong Tian Gak menghindarkan diri dari serangan pisau terbang tadi, secara beruntun Pek Hiat Kiam berhasil pula membinasakan tiga orang anak buah Liu Kha i. Dua pisau terbang Liu Kha i yang lain agaknya tidak menghasilkan apa-apa. Kenting sutai hanya terkena bahu kanannya, sedang Kha i Tso roboh terkena pisau terbang. Karena serangannya meleset dari sasaran yang dikehendaki itulah Liu Kha i merasa kecewa bercampur terkejut. Sebaliknya Bong Tian Gak sendiri pun dibuat terperanjat oleh keliayan Liu Kha i dalam melepaskan pisau terbang. Dengan kepandaian silat yang begitu lihai seperti kenting sutai, ternyata ia berhasil dipecundangi juga, peristiwa ini benar-benar membuatnya merasa terkesiap. Mendadak Liu Kha i memperdengarkan suara tawa panjang yang membetut Sukma, menyusul tubuhnya segera melejit ke atas dahan pohon. Bentakan dan hardikan marah bergemat di sana sini, para anggota Hiat Kiam Bun yang bersembunyi di seputar sana serentak muncul dan menghadang jalan perginya. Tiba-tiba Bong Tian Gak berseru, segenap anggota Hiat Kiam Bun harap mundur, biarkan musuh pergi dari sini, dari kejauhan sana terdengar suara Liu Kha i berkomandang, Jan Chiat Suseng, di kemudian hari aku pasti akan minta petunjuk ilmu pedangmu yang sangat lihai itu, sementara bicara, bayangan Liu Kha i tahu-tahu sudah lenyap. Dengan cepat Bong Tian Gak menarik kembali pedangnya, lalu berjalan ke sisi Kha i Tio. Waktu itu Kha i Tio sudah tergeletak dalam pangkuan Keng Ting Sutai tanpa bergerak, sebilah pisau terbang kecil telah menancap di tenggorokannya, darah mengucur membasai sekujur tubuhnya. Para anggota Hiat Kiam Bun maupun Keng Ting Sutai sendiri sama-sama berdiri dengan air metu bercucuran. Bong Tian Gak maju mendekat, Kemudian tanyanya, bagaimana keadaan Kha i Tio jantungnya telah berhenti berdenyut, ia sudah meninggal dunia, sahut Keng Ting Sutai pedih. Bong Tian Gak segera memegang uratna di tangan kiri Kha i Tio, setelah diperhatikan beberapa saat, tiba-tiba katanya, dia belum tewas sembari berkata, tiba-tiba Bong Tian Gak mengayunkan telapak tangan kanannya menghantam dada Kha i Tio. Jeritan ngeri yang menyayat hati segera berkumandang dari mulut Kha i Tio. Pisau terbang kecil yang menancap di tenggorokannya itu segera terpental keluar, menyusul tersembur darah yang amat deras. Cepat Bong Tian Gak berseru kembali, segera kau totok jalan darah Keng dan Tiong Mohnya, cegah, jangan sampai banyak darah mengalir keluar, sebenarnya Keng Ting Suta'i menyangka putri kesayangannya telah tewas, mendengar perkataan itu, jari tangannya segera bergerak menotok dua jalan darah penting di tubuh Kha i Tio itu, darah pun segera berhenti mengalir. Sekarang totoklah jalan darah tidurnya, ai, seandainya pisau terbang itu bergeser sedikit saja lebih ke atas, niscaya nyawa Kha i Tio sudah melayang, sekarang suruh orang menggotongnya masuk untuk beristirahat, Keng Ting Suta'i menurut dan segera menotok jalan darah tidur Kha i Tio. Siau Guat Tio dan Ye Wu Hang Hang segera maju pula ke depan untuk membopong tubuh si gadis jelek. Bong Tian Gak berpaling dan memandang sekejap bahu kanan Keng Ting Suta'i yang berdarah, pisau kecil itu masih menancap di bahunya, maka ia berkata, Suta'i, cepat kau balut sendiri lukamu, saking sedihnya atas luka yang diderita putri kesayangannya, Keng Ting Suta'i sampai lupa pada luka yang dideritanya, mendengar perkataan itu ia baru merasa bahunya sakit perih. Pada saat itulah seorang nikoh tua datang membantu Keng Ting Suta'i mencabut pisau kecil itu, kemudian membalut pula lukanya. Beruntung buncuh datang memangku jabatan pada hari ini, kata Keng Ting Suta'i sambil menghelana pasedih, kalau tidak, segenap anggota Hiat Tiam Bon pasti akan tewas di ujung pisau terbang Liu Kahi, AI, orang persilatan. Mengatakan pisau terbang Liu Kahi lihai sekali, setelah menyaksikan sendiri hari ini, terbukti kelihayanya memang luar biasa, paras muka Bong Tian Gak berubah serius, katanya, padahal Liu Kahi tidak lebih hanya jago nomor dua dalam kaipang, ia tidak melanjutkan kata-katanya, tapi Keng Ting Suta'i sudah tahu apa maksudnya. Pelan-pelan Keng Ting Suta'i berkata pula, tapi Liu Kahi sendiri pun sudah dipecundangi buncuh, sekali lagi Bong Tian Gak menghelana pasedih. Aku melepaskan sebuah serangan, sedang Liu Kahi hanya melepas tiga pisau terbang, goloknya belum digunakan, tenaga dalam orang ini rasanya jauh lebih tinggi daripada siapapun, AI, Keng Ting Suta'i menghela nafas, andai kata keadaan taikun bisa dipulihkan kembali, maka hiatiam bun kita pasti dapat menghadapi perguruan atau perkumpulan manapun, tiba-tiba hati Bong Tian Gak bergetar, segera ia bertanya, apa kesadaran taikun dapat dipulihkan kembali tabib sakti Gijian Chow pasti sanggup menyembuhkan sakitnya itu, pelan-pelan Keng Ting Suta'i berkata, Ya, tugas utama kita sekarang adalah menyelamatkan jiwa taikun, bagaimana menurut pendapat Suta'i asal buncu menurunkan perintah, segenap anggota perguruan akan berjuang sekuat tenaga, Bong Tian Gak termenung sebentar, tiba-tiba tanyanya, apakah Ang Teng Siu juga anggota hiatiam bun kita Keng Ting Suta'i tersenyum? Agaknya buncu masih belum cukup memahami asal-usul serta nama anggota hiatiam bun kita, silakan buncu beristirahat di dalam kuil sekalian memeriksa daftar perguruan kita, Bong Tian Gak tertawa geli, hahaha, sekarang aku sudah jadi ketua hiatiam bun, tapi masih belum tahu anggota perguruan kita, kejadian semacam ini kalau dipikir sungguh menggelikan, sembari berkata, Bong Tian Gak dan Keng Ting Suta'i bersama-sama memasuki kuil itu, Keng Ting Suta'i mengajak Bong Tian Gak memasuki sebuah ruangan, kemudian memerintahkan kedua gadis berbaju merah untuk melayani keperluan pemuda itu, sementara dia sendiri buru-buru pergi menjenguk KHA Ichio. Bong Tian Gak segera duduk, memandang sekejap kedua gadis berbaju merah yang berdiri di samping pintu. Melihat kedisiplinan mereka, akhirnya ia merasa tak tega, siapanya, silakan kalian berdua ikut duduk, tak usah terlalu menuruti peraturan, terima kasih Bun Chu, kami tidak berani, Bong Tian Gak tersenyum. Siapakah nama kalian berdua kembali? ia bertanya. Pemuda ini merasa kedua gadis itu berwajah cantik, mukanya berbentuk kweci, putih halus dan berusia di antara 17 tahun. Setelah termangu sejenak, sekali lagi Bong Tian Gak berkata, wah, rupanya paras muka kalian berdua mirip satu sama lain. Lapor Bun Chu, kembali gadis di sebelah kanan berkata dengan merdu, budak bernama Chai Hong, sedangkan adikku bernama Chai Im, kami adalah dua bersaudara kembar. Oh, tak heran paras muka kalian begitu mirip, andai kata tiada perbedaan antara yang tinggi dan pendek, aku benar Dewi KZ. Benar tak bisa membedakan mana Chai Hong dan mana Chai Im. Entah apa jabatan kalian berdua dalam hiatiam pun kami berdua adalah anak buah Kau Hubun Chu, tapi sejak Kau Hubun Chu terkena musibah, untuk sementara belum ada jabatan, menyinggung soal Kau Hubun Chu, Bong Tian Gak segera teringat gadis muda yang tewas terkena pendangan pada alat kelaminnya oleh Tia Leng Wan Tempo Hari, tanpa terasa ia menghela nafas panjang, ai, kematian Kau Hubun Chu memang harus disesali, sungguh mengenaskan sekali, tiba-tiba sepasang metu Chai Hong berubah menjatel merah, segera tanyanya, tolong tanya Bun Chu, sesungguhnya siapakah pembunuh Kau Hubun Chu? Bong Tian Gak malah tertegun mendengar pertanyaan itu, segera ia berbalik bertanya, bukankah kalian kakak beradik pernah berjumpa denganku ketika berada di Hang Top Chulau Benar, Chai Hong mengangguk, Bong Tian Gak menghela nafas panjang, aku telah menjadi ketua hiat Kiam Bun pada hari ini, tentunya kalian merasa sedikit di luar dugaan, bukan sekali lagi Chai Hong manggut-manggut, tentu saja sama sekali di luar dugaan, namun kami pun merasa gembira memiliki seorang ketua yang kepandainya sangat tinggi untuk memimpin perguruan Hiat Kiam Bun, pelan-pelan Bong Tian Gak berkata lagi, aku tahu siapakah pembunuh yang sebenarnya Kau Hubun Chu, di kemudian hari aku pasti akan memberitahukan kepada kalian, AI. Pokoknya aku tak akan membiarkan anggota perguruan kita berkorban dengan percuma. Selesai berkata, dari dalam sakunya Bong Tian Gak mengambil daftar anggota Hiat Kiam Bun. Saat ia membuka lembar pertama, di tengahnya tertulis beberapa huruf. Bong Tian Gak sangat terharu di samping berterima kasih, dia sama sekali tidak menyangka Keng Ting Sutai telah menyerahkan kedudukan itu sejak dulu, dari sini bisa disimpulkan bahwa dalam tiga tahun ini Keng Ting Sutai tentu berusaha keras untuk menemukan dirinya. Bong Tian Gak pun membaca lebih jauh. Nama Taikun juga tercantum dalam daftar anggota, dia adalah ketua pelindung hukum Hiat Kiam Bun. Kemudian di antara kedua belas pelindung lainnya, Bong Tian Gak hanya mengenali dua orang, mereka adalah Tabib Sakti Gijian Chau serta Ang Peng Siu. Dengan kening berkerut Bong Tian Gak berpikir, kumpulan tiga belas pelindung hukum Hiat Kiam Bun mungkin merupakan kekuatan inti perguruan, hanya tidak diketahui di manakah rombongan itu kini belum habis singatan itu melintas, Keng Ting Sutai serta Yeu Hang Hang dan Siu Kuat Siu bertiga telah berjalan keluar. Keng Ting Sutai bertanya, apakah Buncu telah memeriksa daftar nama anggota Bong Tian Gak Manggut-Manggut? Ya, sudah ku baca, hanya banyak yang tidak ku pahami serta mohon petunjuk darimu, silakan Buncu bertanya, dari kelompok tiga belas pelindung hukum, apakah setiap orang di antaranya dapat dihubungi kecuali ketua pelindung hukum, asal Buncu menurunkan perintah, setiap orang dapat dipanggil dengan segera. Sebagian besar pelindung hukum ini tersebar di mana tanya Bong Tian Gak. Kecuali Taikun, sembilan orang lainnya menyelundupkan diri dalam put GWA Chin Kau, seorang berada dalam kantor cabang Kepang Kota Lok Yang, si Tabib Sakti juga berada di Kota Lok Yang, masih ada seorang lagi adalah Hong Tian Kudil kami, Keng Koan Sutai, diam-diam Bong Tian Gak berpikir, yang disebut Keng Koan Sutai, mungkin si Nikoh tua itu, berpikir sampai di situ, maka setelah termenung beberapa saat Bong Tian Gak kembali berkata, menurut pendapat Sutai, apakah kedua belas orang pelindung hukum itu perlu dipanggil? Masalah ini silakan ketua yang mengambil keputusan, kembali Bong Tian Gak bertanya, pada halaman terakhir daftar anggota, tercantum lima nama orang misterius, kelima orang itu bukankah nama-nama orang yang sudah lama tiada betul, kelima orang itu adalah si pukulan nomor wahid dari kolong langit Makong, Pang Chu Hek Kuo Pang Kuan Bupeng, Lui Hong Hek Gipeng San, Tui Hun Pitya Liang dan Tikuan Ing Hon Nio Chu. Mereka adalah jago-jago lihai dunia perselatan yang hilang secara misterius ketika sedang bertamu dalam gedung Bulim Beng Chu tiga tahun berselang, Aku benar-benar tidak mengerti, Bong Tian Gak mengjeleng kepala berulang kali, Makong berlima bukankah sudah bertamu dalam gedung Bulim Beng Chu di kota Kai Hong? Mengapa dalam semalam saja mereka bisa mati secara misterius, lagi pula jenazah mereka hilang? Tapi seingatku beberapa hari berselang, K.H.I.C.O. pernah memerintahkan seorang jagoan aneh untuk menyerangku ketika berada dalam Hang Tuk Chiulau, waktu itu K.H.I.C.O. tampaknya seperti Memanggil nama orang itu sebagai Makong, Jangan-jangan, Keng Ting Su Tai menghela napas panjang. Sesungguhnya Makong berlima tidak tewas, jadi mereka benar-benar belum mati tanya Bong Tian Gak dengan terkejut. Kembali Keng Ting Su Tai menghela napas panjang. Untuk mengetahui keadaan yang sesungguhnya kejadian ini, kita harus kembali sejenak peristiwa tiga tahun berselang. Pada waktu itu Tai Kun mendapat perintah Chong Kau Chu untuk menghabisi kelima jago lihai dunia perselatan yang sedang bertamu dalam gedung Bulim Beng Chu itu, mereka adalah Makong berlima, agar bisa menyelamatkan jiwa kelima orang ini. Akhirnya Tai Kun memperoleh sebuah kera, dari tempat kediaman si Tabib Sakti Gijian Chow dia berhasil memperoleh lima butir Piltia Bin Wan, Apakah Piltia Bin Wan, obat pura-pura tidur, itu tanya Bong Tian Gak. Pil itu diberi nama begitu oleh Gijian Chow sendiri, khasiat obat itu adalah barang siapa menelan pil itu, maka denyut jantung serta semua kerja anggota badannya akan terhenti sementara waktu, keadaan mereka tak ubahnya seperti mayat, padahal orang-orang itu tidak mati secara sungguh-sungguh. Kalau begitu, setelah Makong berlima menelan Kia Bin Wan, Tai Kun mengangkut tubuh mereka, kemudian keluar dari gedung Bulim Beng Chu tanya Bong Tian Gak. Kengting su-tai manggut-manggut. Benar, tubuh Makong berlima pada waktu itu dipindahkan ke kuil Kengtingan. Kalau begitu Makong berlima belum meninggal sekali lagi Bong Tian Gak bertanya. Kembali Kengting su-tai manggut-manggut. Terima kasih telah menonton!